Anda masih bersama kami dalam dialog spesial air untuk kesejahteraan bersama menuju The 10 World Water Forum 2024 di Bali. Sesaat lagi kita akan mengetahui mengenai apa saja kerjasama dan partisipasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan para stakeholders dalam mengelola air di Indonesia. Ya kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio ada Bapak Pitoyotri Juwono, Guru Besar Universitas Brawijaya. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang. Selamat siang. Selanjutnya ada Bapak Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional WALHI. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang Pak, kabar baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Bapak Karyanto, Direktur Pengembangan Sosial Danon Indonesia. Selamat siang Pak, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah. Oke, saya akan ke Pak Pitoyotri terlebih dahulu. Kita tahu Pak Pitoyotri bahwa air ini kan merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar masyarakat. Kalau gitu kita sebelum kita berdialog terlebih dahulu, Pak kita simak tayangan berikut ini. Oke, langsung saja kita akan mulai dialognya. Saya akan ke Pak Pitoyotri. Pak Pitoyotri air merupakan kebutuhan dasar manusia, tapi kalau kita melihat secara jeneral sebetulnya seperti apa sih isu dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola air yang berkelanjutan. Oke, saya pikir untuk isu dan tantangan pengelolaan air ke depan ini makin berat ya. Tanggung jawab pengelolaan air itu juga tidak bisa dipandang ringan dan tidak bisa dipikul sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga kalau kita bicara tantangan dan isu, ada hal yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya non-teknis. Secara teknis bahwa air ini dibatasi oleh keruangan spasial dan juga oleh waktu. Karena kita mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan kemarau. Secara spasial kita lihat bahwa negera kita ini begitu luasnya. Dalam suatu wilayah bisa saja suatu pemerintah kabupaten kota misalnya surplus tentang air. Sementara di tetangganya, di sampingnya, ini kekurangan air. Ada pemerintah kabupaten kota yang punya sungai dan ada sumber airnya, sementara di sebelahnya tidak ada. Men-sinergikan, mengatur pemakaian air dengan baik antara satu wilayah dengan wilayah yang lain yang merupakan lintas wilayah saya kira menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua saya sebutkan tadi secara teknis kita dipatasi oleh waktu juga. Di satu sisi saat musim penghujan kita berlebih air itu, saat kemarau kita kekurangan. Bagaimana kita mengatur ini dengan membuat bendungan dan waduk misalnya, sehingga air yang berlebih ini bisa kita kelola untuk dimanfaatkan pada masa-masa yang kekeringan atau kemarau. Non-teknisnya saya kira isu yang paling penting bahwa seregulasi ada sungai yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota, ada yang dikelola oleh provinsi maupun ada yang nasional. Nah, isu ini bisa jadi akan menyebabkan ego kewenangan sektoral atau kewilayahan antara satu pimpinan daerah dengan pimpinan daerah yang lain. Maka kita harus menjadi penengah, harus ikut bentuk opini atau kita harus mendorong bahwa merulau air ini harus bisa sharing antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga tujuan utamanya bahwa air untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa dirasakan bersama. Tidak ada yang menang di satu sisi dan tidak ada yang kalah di sisi yang lain. Saya kira itu poin yang paling penting. Oke, ada ketidakmerataan ya Pak dalam akses pengelolaan air dan juga akses untuk mendapatkan air yang layak tentunya. Saya kan ke Pak Zensi, kalau dari kacamata wahi seperti apa, Anda melihat isu dan juga tantangan yang dihadapi? Iya, sebenarnya tantangan ini bisa juga berubah menjadi potensi bagi Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia dan juga mempunyai enam ekosistem esensial yang unik. Manusia hidup di Nusantara sudah sangat lama dan mereka berhasil sampai dengan generasi kita sekarang. Artinya ada proses adaptasi manusia di ekosistem di Indonesia ini yang melahirkan peradaban. Nah, persoalan sekarang ada pengetahuan yang melampaui perjalanan peradaban itu. Penggunaan air yang berlebih, penggunaan kimia, terus terbentuknya pusat-pusat kependudukan yang baru seperti kota, yang alat ikat dalam peradabannya tidak ada. Ini menjadi tantangan besar. Tadi saya mencatat hal penting disampaikan oleh Pak Pito bahwasannya tata kelola air kita itu disekat oleh batas, jadi batas wilayah, batas amistratif, pemerintah, batas wilayah, batas pulau. Tetapi sesungguhnya air itu dia tidak diikat oleh batas amistratif maupun batas negara. Air bersifat universal dia menyeberang kemanapun. Nah, ini tantangannya bagaimana kebijakan yang mengatur tata kelola air, mengatur peruntukan air, termasuk mengatur penggunaan dan pempatan air itu, dia mengikuti sifat dari air itu sendiri. Tidak dibatasi oleh batas wilayah dan batas amistratif. Yang kedua, tantangan terbesar di kita, karena kita berada di wilayah hutan tropis, daerah tropis dan juga wilayah ring of fire. Air ini kalau dia tidak dikelola dengan baik, bencana akan sangat banyak terjadi. Di musim kering, di Sumatera dan Kalimantan, dia selalu hadir dalam bentuk bencana kebakaran hutan dan asap. Ini juga karena kesalahan tata kelola juga, kesalahan kebijakan juga. Kebijakan yang memodifikasi ekosistem perairan gambut itu menjadi daratan. Sehingga ketika musim panas, terjadi kebakaran hutan. Begitu juga untuk wilayah yang lereng. Nah, persoalan sekarang itu, air ini tinggal di daratan itu, waktunya sudah sangat singkat. Karena catchment area, daerah hutan, serapan air itu sudah sangat sedikit. Masalahnya curah hujan itu tidak akan menyesuaikan polumenya dengan hutan yang tersisa. Seperti apa tahun lalu polumen air, tahun depan seperti itu juga. Artinya, tutupan hutan yang harus ditambah kalau kita mau mengurangi bencana di hidrologis, di air. Saya pikir begitu dulu, dua tantangan besar menurut saya yang harus dijawab. Oke, saya akan ke Pak Karyanto. Kalau dari kacamata swasta nih Pak, sebetulnya seperti apa sih peran terutama Danone Indonesia ini seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan sedikit Danone Indonesia ini ruang lingkupnya seperti apa? Dan bagaimana pandangan swasta mengenai tantangan yang kita hadapi saat ini? Baik, terima kasih. Mungkin sekilas saya memberikan sedikit perkenalan tentang Danone Indonesia. Kita adalah pioner untuk industri air minum yang tentunya kita memanfaatkan air sebagai bahan baku dari produk-produk kita. Nah, memang dalam hal ini kita memang beroperasi di daerah haliran sungai. Jadi, wilayah operasi kita itu ada di, kalau di Indonesia ada 17 daerah haliran sungai. Dan memang kita tahu, tadi sempat disampaikan juga bahwa ada banyak tantangan terkait dengan pengeluaran sumber daya air. Tentunya kita sebagai bagian dari das tersebut, kita punya komitmen juga bersama-sama untuk berkontribusi, untuk memastikan keberlanjutan dari sumber daya air itu tersebut. Nah, kita punya program yang komprehensif. Tentunya kita mulai semua itu dengan adanya suatu riset. Riset untuk mengetahui daya dukung dari daerah haliran sungai sebelum kita beroperasi. Nah, riset itu cukup komprehensif, baik itu gerulgi, hidrologi maupun juga sosioekonomik. Jadi, kemudian tentunya pada saat kita beroperasi, itu kita harus memastikan bahwa tantangan keberlanjutan itu kita bisa atasi. Salah satu upaya yang kita lakukan tentunya adalah, tadi sempat disampaikan bahwa ada problem gitu di daerah hulu, di mana resapan itu berkurang, sehingga memang yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mempunyai inisiatif untuk mengurangi runoff, mengurangi limpasan air sehingga tidak menimbulkan banjir, tapi bisa mengoptimalkan adanya resapan di dalam tanah. Itu salah satunya dengan tentunya penanaman pohon, termasuk juga disitu program konservasi teknis. Jadi, kita membangun banyak sekali sumber resapan atau mungkin rora, tentunya bergerak sama dengan masyarakat, sehingga air yang melimpas atau runoff itu bisa merasa ke dalam tanah. Kemudian juga tentunya tidak berhenti disitu, kita juga harus bertanggung jawab untuk memanfaatkan air. Di dalam pabrik kita punya komitmen untuk memakai se-efisien mungkin air, jadi kita punya target yang kita sebut dengan water ratio. Jadi, setiap liter produk yang kita produksi itu berapa konsumsi air yang dipakai. Water ratio kita di 1,12, jadi 1,15 liter. Kemudian tentunya hal yang sangat penting juga adalah akses air untuk masyarakat, menjadi salah satu kewajiban di undang-undang juga bahwa kita harus menyediakan minimal 15 persen dari air yang kita ambil, tapi kita juga memberikan lebih dari itu. Nanti kita bisa diskusikan lagi inisiatif apa yang kami lakukan, tapi yang kami lakukan insya Allah lebih dari yang diseritakan oleh undang-undang. Oke, terima kasih. Pak, saya kan kembali ke Pak Pitoyo. Berbicara soal air untuk kesejahteraan bersama tentunya ini bukan cuma ketersediaan air, tapi juga bagaimana pengelolaannya. Lalu sebetulnya apa sih Pak upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholders supaya ketika melakukan pengelolaan air yang berkelanjutan ini bisa minimalisir air yang dikelola ini bisa tidak terjadi bencana seperti yang tadi sebutkan Pak Zensi. Ya, saya pikir tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya air ini perhatian utamanya harus memastikan bahwa lima pilar pengelolaan sumber daya air ini dapat terimplementasikan dan terrealisasikan di lapangan dengan baik. Lima pilar ini apa? Yang pertama adalah tentang konservasi atau aspek kelestariannya. Yang kedua adalah aspek pendaya gunaan atau pemanfaatan air seoptimal mungkin, harus efisien. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemerintah mampu mengendalikan potensi bencana atau daya rusak dari air ini. Dalam konteks ini, baik banjir maupun kekeringan jadi dua hal yang harus diminimalisir. Data terbaru saat G20 di Bali kemarin, 94 persen dari bencana yang ada di dunia ini relate terkait dengan sumber daya air. Artinya bahwa pilar yang ketiga terkait bagaimana kita mengurangi dan mengantisipasi potensi bencana karena air ini makin menjadi sesuatu yang sangat penting. Dari yang keempat adalah bahwa begitu beratnya, mengelola air ini saya kira sudah saatnya memperlakukan dan mengajak bergotong royong, berganding tangan, bersinergi dengan semua stakeholder termasuk masyarakat. Karena peran dan partisipasi masyarakat menjadi keharusan untuk bisa bersama-sama mengelola air dengan baik. Contoh singkat saja, misalnya pemerintah mempunyai program bersih-bersih sungai. Pemerintah bersihkan, masyarakatnya tidak diedukasi membuang sampah seenaknya. Sama saja kontraproduktif antara satu dan yang lainnya. Kemudian pilar yang terakhir adalah ini perkembangan IT begitu majunya. Sudah saatnya mengelola air, mengantisipasi bencana, menerapkan penerapan dari IT ini. Baik dalam konteks smart water management maupun early warning system dalam rangka kita memitigasi bencana dan meminimalkan dari kurban yang ada. Ini saya kira itu yang paling penting yang harus dilaksanakan. Impactnya tentu dengan lima pilar dilaksanakan, harapannya adalah bahwa masyarakat itu akan terjamin akses akan air untuk kesejahteraannya. Oke, saya akan ke Pak Zensi. Pak Zensi, kalau dari pandangan Anda apakah pengelolaan air di Indonesia ini sudah cukup optimal? Jika belum sebetulnya bentuk kolaborasi seperti apa sih Pak yang harus dimaksimalkan lagi atau diperkuat supaya pengelolaan air di tanah air bisa maksimal dan juga tentunya mengedepankan konsep berkelanjutan? Iya, persoalan air ini muncul itu satu memang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya. Tapi yang kami temukan juga, persoalan air itu mostly dipengaruhi di awali itu oleh kesalahan kebijakan. Saya ambil contoh, satu PDAM dibuat dari sungai, di hulu sungainya dibuka izin tambang. Ada dua persoalan muncul di sini. Untuk pengelolaan PDAM, mereka harus mengeluarkan kos yang besar untuk air yang bersih sampai ke kampung karena sungai sudah tercemar. Yang ini mengisarakan di tingkat kebijakan sendiri yang harus disinkronis dulu. Di antar kementerian, kementerian pertambangan, kementerian lingkungan hidup itu harus sinkron ya. Kalau tidak sinkron ya begini, bisa jadi satu kementerian kerjaan cuma menjawab persoalan diakibatkan oleh kementerian yang lain. Yang kedua, persoalan air ini ada dua yang mendasar. Pertama, soal siklusnya. Siklusnya ini yang berubah dan polumenya di permukaan itu yang lebih besar sehingga mengibatkan bencana. Yang kedua, soal kualitasnya. Nah, soal kualitas ini sangat dipengaruhi untuk wilayah yang daerah urban, daerah perkotaan. Dan, saya ambil contoh kita Jakarta, kalau kita menggunakan citra satelit, menggunakan panas, lebih banyak jumlah safety tank daripada rumah di Jakarta. Artinya, cemaran ke sumur itu sudah sangat tinggi. Nah, mungkin sudah harus dipikirkan oleh pemerintah bagaimana membangun sistem salinasi di kota Jakarta. Sehingga kualitas air itu dia otomatiknya akan membaik. Yang kedua juga, air di Indonesia itu jangan hanya dilihat dia sebagai peruntukan, sebagai kebutuhan dasar manusia. Tapi, air juga harus dilihat dia sebagai komponen utama dari satu ekosistem. Yang kedua, air juga sebagai penyokong kehidupan dan peradaban manusia. Tiga hal ini menurut saya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa juga salah satunya ditinggalkan. Kalau salah satunya ditinggalkan, maka yang akan dihadapi oleh negara itu bebannya. Gitu kira-kira. Oke, second ke Pak Karyanto. Kalau dari swasta, sebetulnya tantangan apa sih Pak yang dihadapi dalam mengelola air yang berkelanjutan? Baik, tentunya kita di swasta, tentunya kita juga sangat berkepentingan terkait dengan air. Jadi kita sangat berkepentingan terkait dengan bagaimana sumber air itu akan terus berlanjut. Jadi keberlanjutan itu menjadi kunci utama. Nah, tentunya memang dibutuhkan usaha bersama, collective action seperti itu untuk menangani permasalahan ini. Dan memang kita banyak sekali menemukan situasi di mana ada permasalahan terkait dengan sumber daya air. Tetapi yang pertama yang harus ditekankan adalah bahwa pertama kita harus mengetahui apa sih yang menjadi problem di suatu wilayah tersebut. Kemudian inisiatif apa yang bisa kita lakukan secara kolektif tentunya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan tentunya dalam hal ini private sector atau perusahaan swasta itu juga punya andil atau punya peran yang sangat strategis juga. Nah, memang saat ini yang kami lakukan dan memang kita juga mendorong ya bersama-sama tentunya inisiatif kolektif itu kita bisa mengacu kepada konsep pentahelik. Jadi bagaimana pemerintah, tadi sempat disampaikan oleh Mas Sensi, bagaimana pemerintah bisa sebagai pihak pembuat kebijakan itu bisa terlibat secara aktif. Kemudian tentunya masyarakat di situ, di dalamnya, kemudian dari private sector, kemudian dari akademisi, kita juga banyak bersama dengan universitas, para researcher seperti itu termasuk di dalamnya media. Yang tentunya mengamplifikasi inisiatif-inisiatif untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan khususnya sumber daya air. Nah, itu yang kami lakukan memang saat ini kalau kita lihat topik air ini, kalau dibandingkan dengan topik-topik yang lain, itu sepertinya kurang diminati atau mungkin kurang terekspos. Saat ini masyarakat mungkin fokus di isu sampah misalkan ya karena mereka bisa melihat dengan visual itu kan, kalau misalkan di sungai atau mungkin di lingkungan ada sampah. Tetapi air itu tidak kelihatan sehingga masyarakat seringkali kurang terekspos dengan isu ini. Tetapi kita harus bersama-sama tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada publik, termasuk di dalamnya juga mengajak ya untuk bersama-sama melakukan inisiatif untuk memastikan bahwa sumber daya yang sangat penting ini bisa terjaga. Oke, menarik soal edukasi. Saya akan ke Pak Pitoyo. Banyak kita lihat, Pak, fenomena terkait banyak warga yang berinisiatif untuk mencari sumber daya air dengan mengebor tanahnya sendiri, Pak, tanpa memiliki izin. Nah, ini kan tentunya membuat cadangan air dalam tanah terguras ya, Pak, dan ini cukup membahayakan. Pandangan Anda seperti apa dan upaya apa sih, Pak, yang perlu dilakukan? Tentunya tidak hanya dari pemerintah, tapi juga perlu merangkul berbagai stakeholders begitu, Pak. Ya, sebetulnya kan kebutuhan ekran air ini adalah hal yang mutlak. Ketika masyarakat tidak mendapatkan akses air secara mudah lewat air permukaan, maka opsi berikutnya kan mencari air jadi air tanah gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan dan mengedukasi bahwa pengambilan air tanah ini tidak membahayakan atau tidak menurunkan kualitas dari lingkungan yang ada. Tentu berbagai penelitian sudah dilakukan, mulai pendekatan dengan teknologi geolistrik dan sebagainya untuk menentukan titik di mana air tanah yang bisa diambil secara aman dan berapa kapasitas yang layak untuk dieksplor. Edukasi ke sana penting sekali, pendampingan ke sana juga penting sekali, sehingga volume yang diambil, kemudian titik pengambilan kedalaman ini tidak berdampak pada penurunan tanah maupun kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain. Sekiranya partisipasi masyarakat, akademisi dan para ilmuwan yang lain diperlukan untuk pendampingan. Saya pernah punya contoh bahwa di Madura itu sungai itu dipumpa semua oleh masyarakat, sehingga ketika musim kemarau air yang ada di bendung itu sudah habis, tidak ada air lagi. Nah apa yang kita lakukan, yang kita lakukan mesti petan ini mau hidup, pembakonya juga mau ditanami gitu ya, mau hidup juga. Bagaimana opsinya? Tentu karena permukaannya habis, air tanah menjadi solusi. Tinggal bagaimana kita melakukan penelitian yang ini aman, secara titik kedalaman maupun kapasitas debit yang diambil. Ini saya kira poin-poinnya ada di sana sih, selama ini semua terkontrol dengan baik dan ilmiah saya kira tidak ada ketakutan yang berlebihan. Oke, kalau dari Walhi, bagaimana upaya dalam mendorong awareness masyarakat dalam mengelola sumber daya air yang berkelanjutan? Soalan air itu bagian dari persoalan lingkungan kita ya, dan persoalan lingkungan itu muncul itu dia karena kepentingan ekonomi. Nah, Walhi saat ini bekerja dengan masyarakat di 28 provinsi, kita memulihkan 1,1 juta hektare hutan di Indonesia untuk memulihkan fungsi dari hutan itu menjadi bagian catchment area dari sungai. Dan proses pemulihan ini kita bangun juga bersamaan dengan proses pemulihan hak kepada masyarakat dan juga proses pemulihan ekonomi bagi masyarakat. Nah, tiga ini berjalan dan kami berpikiran bahwasannya sistem yang sekarang kita bangun dengan kurang lebih 400 ribu kepala keluarga ini yang dipakai oleh negara untuk solusi lingkungan, ekonomi, dan air termasuk air bagi Indonesia di masa depan. Ada sumber ekonomi di Indonesia yang lama sudah berabad-abad sebenarnya terkenal di berbagai belahan benua menjadi sumber ekonomi di Nusantara, tapi pas kamar deka ini ditinggalkan. Nah, itu yang kita sedang kerjakan saat ini. Oke, kalau dari Pak Karyanto, program-program apa saja sih Pak yang dimiliki oleh Denon ini supaya mendukung kelestarian lingkungan alam dan juga memastikan ketersediaan air bersih untuk masyarakat? Tadi saya sampaikan bahwa kita beroperasi di daerah hiliran sungai yang memang saat ini hampir semua itu juga mengalami tantangan yang bisa berakibat terhadap keberlanjutan dari air tersebut. Sehingga memang inisiatif yang kita lakukan adalah inisiatif yang berbasis DAS, pendekatannya komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi kita mencoba melalui pendekatan yang mudah untuk kita carna dan juga kita jelaskan ke masyarakat. Jadi pendekatan yang kita lakukan di hulu adalah seperti yang saya sampaikan, bagaimana kita memastikan air hujan itu meresap di dalam tanah, masuk ke aquifer. Karena kondisi sekarang banyak sekali land use change atau perubahan lahan. Di situ akhirnya kita juga memperkenalkan model konservasi teknis seperti sumur resapan, kemudian rorak dan lain sebagainya, yang semuanya itu kita ukur. Jadi berapa air yang masuk ke dalam tanah itu kita ukur dengan pendekatan akademis karena kita ingin mengetahui dampak dari inisiatif tersebut. Kemudian di tempat kita beroperasi sendiri, kita juga berusaha menghemat air, termasuk juga kita memanfaatkan air hujan, jadi rainwater harvesting. Semaksimal mungkin air yang masuk ke air hujan di atap itu kita tampung, kita memanfaatkan untuk keperluan domestik. Kemudian kita pastikan air limbah itu juga masuk ke sungai sesuai dengan peraturan yang berlaku, batas yang berlaku, kemudian kita juga mencoba memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar kita beroperasi itu adalah pola pertanian regeneratif, termasuk bagaimana kita mengoptimalkan pemakaian pupuk kimia, jangan sampai berlebih, sebisa mungkin kita bisa beralih ke pupuk organik. Kemudian termasuk karena kita banyak beroperasi di daerah agak berdesaan ya, tentunya bersama-sama dengan masyarakat kita mencoba untuk memperkenalkan bagaimana pola irigasi yang efektif dan efisien, sehingga airnya juga bisa dimanfaatkan oleh pertanian itu dengan baik dan benar. Nah tentunya hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga di sini adalah bahwa kita ingin mengukur inisiatif yang kita lakukan, kita mempunyai target, kita bisa mengembalikan lebih banyak air daripada yang kita gunakan, kita mencoba mencari referensi ya, referensi untuk melakukan validasi atas inisiatif kita tersebut. Ada international standard yang berlaku, tapi kita di Indonesia bersama dengan BRIN, Badan Inovasi Nasional untuk melakukan validasi. Nah memang secara nasional, secara nasional ya di mana kita beroperasi itu, kita hitung kita sudah kurang lebih sudah sesuai dengan target, tetapi kita melihat bahwa permasalahan air ini adalah permasalahan yang lokal di das. Jadi kita ingin di setiap das di mana kita beroperasi itu, kita bisa memasukkan air lebih daripada yang kita ambil. Dan tentunya kita berharap ya, metode atau model seperti ini itu bisa di amplifikasi juga, dan bisa diadopsi oleh banyak pihak, sehingga kita punya target yang terukur terkait dengan pengeluaran sebuah daya air. Oke terima kasih, saya akan kembali ke Pak Pitoyo. Di tahun depan Indonesia akan menjadi tuan rumah nih Pak, World Water Forum. Sebetulnya bentuk kolaborasi atau sinergi apa sih yang bisa kita lakukan begitu Pak, supaya betul-betul ini kita bisa memastikan ketersediaan akses air yang merata, yang tentunya juga ini tadi seperti yang disebutkan, bahwa air ini merupakan penyokong ekosistem kita loh, bukan hanya kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi saya sebutkan bahwa salah satu pilar itu adalah kita harus berkolaborasi dan melibatkan partisipasi masyarakat. Karena kalau kita bicara akses air untuk masyarakat ini, maka asesnya harus berases, ada ketersediaan. Jumlah ke depan kebutuhan makin naik, ketersediaan relatif konstan. Sehingga gap ini harus kita tutup dengan berbagai upaya yang sekarang sudah online, secara sudah inline dilakukan oleh pemerintah dengan membangun begitu banyak bendungan. Apa membangun ini sudah cukup? Tentu belum. Kalau kita bandingkan negara-negara lain, saya katakanlah sebutlah India, kemudian Jepang, Korea, Amerika, dan China terutama, mereka jumlah bendungan sudah diangka 1.500, 3.000, 4.000, 5.000, bahkan 11.000. Bendungan kita di akhir tahun 2024 nanti baru sekitar 280-an. Jauh banget. Sementara sungai kita begitu banyak. Artinya apa? Arti yang disampaikan oleh Dali Walhi tadi, air ini tidak bisa kita berdayakan ketika menjadi service runoff. Begitu cepatnya turun, kemudian kembali ke laut. Kalau ada wadu itu, maka aspek ketersediaan menjadi tercukupi. Yang kedua, keterjangkauan. Artinya masyarakat dimanapun tinggal dan kondisi ekonominya punya kemampuan untuk mengaksesakan air itu. Dan yang berikutnya lagi adalah tentang keberlanjutan. Tidak hanya musim hujan ada air, kemarau harus ada. Tahun ke tahun ke depan, fungsi waktu air juga harus tersedia terus. Maka kolaborasi menjadi kata kunci, menjadi keharusan. Karena mengelola air tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pemerintah ke depan. Saya yakin. Sehingga semua pihak harus dibuka ruang kolaborasi ini. Yang pertama, berbagi peran dengan semua pihak. Akademisi, komunitas, kemudian badan usaha. Yang kedua, tidak hanya cukup berbagi peran, tapi harus di-create suatu ruang untuk bisa inovasi dalam pembiayaan. Tidak hanya pemerintah, tapi juga berbagai stakeholder tadi. Tadi disebutkan salah satunya dengan KPPU misalnya, dan lain-lain. Kalau tidak ada itu, pengeluaran menjadi berat ke depan. Sehingga kolaborasi harus, akses masyarakat bisa kita jamin. Sehingga kesejahteraan menjadi kata kunci yang kita harapkan. Oke baik, saya akan ke Pak Zenzi. Apa sih yang bisa kita manfaatkan? Pak, kita akan menjadi tuan rumah dalam The Fan World Water Forum. Apa yang bisa kita manfaatkan dari momentum ini untuk memastikan adanya ketersediaan akses yang berata dan juga air yang berkelanjutan? Iya, ini sebenarnya ruang yang besar ya bagi Indonesia. Satu untuk mimpin peradaban dunia ya. Dunia saat ini menghadapi dua krisis utama. Satu krisis ketimpangan, yang kedua krisis iklim. Dan Indonesia ini negara yang menjadi kunci sebenarnya untuk jalan keluar global menghadapi krisis di muka bumi. Nah, kita bisa melihat dari satu hal yang menurut saya sederhana tapi sangat filosofis di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017. Bahwasannya di setiap perencanaan pembangunan di daerah, neraca arus sumber daya alam itu harus dihitung. Jadi pertumbuhan ekonomi dalam bidang apapun, input lingkungan, dia menggunakan air dan dia mencemari air seberapa banyak itu harus dihitung. Nah, itu di daerah. Terus bagaimana secara global? Indonesia ini lingkungan dan sumber dayanya bukan hanya menyokong ekonomi Indonesia. Ada sangat banyak negara yang pertumbuhan ekonominya itu disokong oleh raw material Indonesia. Negara-negara maju ini harus membayar ke Indonesia atas pertumbuhan ekonominya mereka. Karena dari setiap raw material yang mereka ambil, ada penghancuran ekosistem dan air di Indonesia. Saya pikir itu harus dijadikan satu basis negosiasi Indonesia. Bukan hanya jadi tuan rumah penyelenggara secara teknis ya. Tetapi Indonesia menjadi tuan rumah itu juga harus memimpin persoalan krisis air di muka bumi ini. Dan Indonesia ini kalau tidak ditangani dengan baik tata kelola airnya, kita akan perlahan menuju seperti di Afrika ya. Di mana krisis air itu sudah terjadi di Afrika Selatan. Nah Indonesia sebagai negara kepulauan sebenarnya filosofi dari Nusantara itu yang harus dipakai. Kita negara Nusantara ini memang kita tinggal di pulau yang berbeda, tetapi kita hidupnya itu di kubangan yang sama. Kalau kita sama-sama tidak perhatikan lautnya. Tapi kalau kita perhatikan lautnya sama-sama, laut ini penghubung peradaban dan kehidupan manusia di Indonesia. Dan saya pikir itu bisa menjadi filosofis ya, Indonesia memimpin peradaban dunia ya untuk menjawab krisis yang saat ini terjadi. Oke, dari Pak Karyanto, bagaimana swasta mengambil peran ini Pak dalam momentum ini sebagai tuan rumah untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung air yang berkelanjutan? Memang dalam hari ini kita melihat bahwa swasta, perusahaan swasta seperti kita, kita punya peran yang sangat penting. Dan kita yakin bahwa kita bisa berkontribusi untuk memastikan bahwa sumber daya hari ini akan terus berkelanjutan. Ada beberapa contoh atau best practice yang tadi saya sampaikan dan tentunya dengan spirit kolaborasi multi pihak, karena permasalahan ini cukup kompleks gitu kan, sehingga tidak ada satu pihak yang bisa menyelesaikan permasalahan ini sendiri. Dan saya yakin seperti yang tadi saya sampaikan ada kolaborasi pintah helik dari pemerintah, kemudian dari private sector, swasta, kemudian dari masyarakat, komunitas, dari akademisi dan juga media. Saya yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini dan tentunya kita bisa tentunya bersama-sama mendorong agar kebelanjutan air ini bisa terus terjaga. Oke terima kasih, saya akan kembali ke Pak Pitoyo. Bagaimana kita sebagai masyarakat Pak bisa juga turut terlibat dalam memastikan bahwa ketersediaan air ini juga ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita Pak sebagai masyarakat? Ya kita harus menyadari dulu ya dengan adanya Woodwater Forum ini bahwa kita bermasalah loh sebetulnya dengan air ini. Kita harus punya gerget ke sana, kita punya masalah yang luar biasa. Yang pertama ada perubahan iklim. Ini yang menyebabkan besaran debit banjir ini berubah. Waktu tiba banjirnya juga bergeser. Kemudian ada deforestasi di daerah tangkapan sungai, ada land use yang berubah di sana, tata ruang yang berubah. Dua hal ini saja, di casement area-nya ada perubahan tata guna lahan, perubahan iklim. Ini menyebabkan tantangan yang begitu beratnya ke depan. Nah masyarakat bisa terlibat aktif tentu saja untuk tidak ikut-ikutan melakukan perambahan hutan, merusak ini. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya pembuangan sampah di mana-mana, membuang ke sungai. Ini salah satu upaya-upaya kecil yang sebetulnya relatif signifikan berikan kontribusi bahwa kita punya masalah dengan air tadi. Jadi di satu sisi iklim berubah, sisi yang lain tata guna lahan juga berubah. Jangan ditambahin lagi dengan hal kecil. Masyarakat bisa berpartisipasi di sana untuk menjaga semuanya ini berjalan sesuai dengan kerangka yang positif. Oke, kalau dari Pak Zensi, seperti apa Pak? Bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan urgensi dari pentingnya mengelola air yang berkelanjutan ini? Tapi begini, air itu dia mau sekotor apapun, dia dibikin oleh manusia, dia akan kembali lagi ke Indonesia itu dalam bentuk bening, hujan. Artinya air dia mempunyai mekanisme membersihkan dirinya. Jadi yang kotor itu bukan air, tapi peradaban manusianya. Artinya, kalau kita mau kehidupan kita lebih baik, paradigma kita terhadap air yang harus dirubah. Air menjadi hak semua orang, tidak boleh dibatasi itu perintah dari konstitusi. Tetapi juga, dalam hak itu, dia melekat kewajipan. Saya rasa paradigma kita sebagai bangsa juga harus kita rubah. Kalau selama ini kita berpikir kita harus dapat air bersih, bagaimana ke depan, kebijakan dan paradaban ini kita mulai rubah. Dari rumah kita itu, air yang keluar itu bersih. Saya pikir pengetahuan ke arah sana juga mulai harus dikembangkan. Supaya para akademisi, universiti itu, pengetahuan yang ditemukan, dirumuskan, itu bisa berguna bagi pembangunan. Para ahli tidak hanya dipanggil, digunakan ketika pemerintah membutuhkan. Kebijakan itu dia harus mengikuti pengetahuan seharusnya. Saya pikir begitu, Mbak. Oke, kalau dari Denon seperti apa nih Pak? Bentuk pendampingan ataupun sosialisasi kepada masyarakat. Karena kan ini air kan kita gunakan sehari-hari. Tentunya sangat melekat dengan urgensi kita terkait dengan air. Ya, memang pendampingan terhadap masyarakat itu sangat penting. Kita punya banyak sekali pengalaman gitu ya, bagaimana kita bersama-sama dengan masyarakat untuk tentunya mengedukasi mereka. Bagaimana kita bisa memanfaatkan air dengan baik, dengan lebih bijak. Sebagai contoh, yang kami lakukan adalah sebagai upaya kami untuk mencoba memberikan akses air kepada masyarakat. Ini juga amanat dari undang-undang. Tapi yang kami lakukan itu lebih dari sekedar apa yang tertulis di undang-undang. Di mana kita mencoba memberikan akses masyarakat untuk akses air bersih terutama. Itu sampai dengan saat ini Alhamdulillah sudah lebih dari 460 ribu penduduk itu bisa mendapatkan akses air bersih. Nah tentunya biasanya program akses air bersih itu kalau bentuknya itu berupa donasi atau grant. Itu keperlanjutannya itu tidak cukup bisa berlanjut. Jadi di dalamnya harus dibarengi juga dengan proses edukasi. Jadi bagaimana kita melakukan pemberdayaan masyarakat, melakukan edukasi tentang pentingnya air, kemudian bagaimana kita bisa manfaatkan air dengan baik dan bertanggung jawab, bagaimana kita bisa membentuk suatu kelembagaan untuk pengelolaan sumber daya air misalkan. Jadi itu yang kami lakukan sehingga begitu inisiatif kami terkait dengan akses air bersih kepada masyarakat ini selesai, maka masyarakat itu terempoweri. Sehingga mereka bisa meneruskan program itu dan bisa men-skill up atau meningkatkan. Kemudian hal yang lain juga kami juga memperkenalkan bersama dengan satu NGO Water.org, kita memperkenalkan mekanisme pembiayaan, skema financing yang kita sebut dengan water credit. Jadi tadi sempat disampaikan oleh Pak Bito juga bahwa pembiayaan atas akses air ini cukup besar. Tadi sempat saya dengarkan di riset sebelumnya, itu lebih dari 100 riliun untuk memberikan akses kepada masyarakat. Ada tentunya banyak pihak yang diharapkan bisa berperan termasuk swasta. Nah, yang kami perkenalkan inisiatif microfinance ini adalah berdasarkan dengan lembaga perbankan untuk mencoba mulai membuka akses financing, microfinancing kepada masyarakat atau kelompok pengelola air yang membutuhkan. Jadi mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan perbankan dengan skema-skema yang menarik. Termasuk kita di sini sebagai private sector itu melakukan edukasi dan juga bergerak sama dengan perbankan sebagai kolateral misalkan, sehingga masyarakat itu lebih mudah untuk mengakses pembiayaan dari perbankan. Bahkan tanpa perlu jaminan mereka bisa datang ke bank dan mencoba untuk membuka akses air bersih atau bahkan mereplikasi atau memperbesar akses air bersih kepada masyarakat di sekitar. Alhamdulillah sampai dengan saat ini lebih dari 200 ribu orang itu bisa mendapatkan akses dengan skema ini. Yang tentunya kita berharap bisa direplikasi, tentunya bisa diadopsi juga oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang inovatif. Oke, baik. Berbicara soal air, memang ini menjadi isu yang urgent gitu. Kita kawal bersama karena memang dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan berbagai pihak begitu ya Pak. Tidak bisa hanya kita mengandalkan pemerintah saja ataupun swasta atau hanya masyarakat sendiri. Tapi kita butuh bersinergi, merangkul bersama-sama mulai dari pendekatan hulu hingga ke hilir. Karena memang jika tidak dikelola dengan baik tentunya ini akan menjadi bencana di masa akan datang. Terima kasih atas waktunya Bapak Pitoyo Trijuwono, Guru Besar Universitas Brawijaya. Terima kasih juga atas waktunya Bapak Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Dan terima kasih juga Bapak Karyanto, Direktur Pengembangan Sosial Danon Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana. Diskusi kita menjadi semakin menarik. Dan berikutnya kita akan melanjutkan diskusi dengan tamu-tamu spesial berikutnya. Tentunya dengan tema yang berbeda. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.